Aku mau baca kaosnya dulu tuh Hashtagnya gerak bersama, aman bersama Apa artinya itu? Ini gerak bersama untuk Mengatasi tiga dosa pendidikan Hah? Baik, hari ini adalah hari guru Dan tentu saja Saya bisa duduk disini Yang pegang kamera itu Juga bisa pegang kamera Pasti ada yang ngajari Dan semua itu pasti ada orang di belakangnya Yang namanya guru Lalu bagaimana wajah guru kita hari ini Macem-macem Stres ada karena Kemarin belajarnya Di rumah ya Yang stres di dalamnya gurunya, muridnya iya, orang tuanya iya Gubernurnya ikut stres Tapi banyak sekali diantara guru-guru itu Yang kemudian Kita lihat, kita baca Berprestasi Saya menghadirkan dua Sahabat saya, dua-duanya ada guru Dan masih muda Satu namanya Mas Aris Kukuh Prasetyo Panggilannya Mas Kukuh ya Iya Pak, nama saya Aris Kukuh Prasetyo Sehat ya Mas Kukuh ya Terima kasih Pak Sehat Terima kasih atas undangan yang diberikan pada kami Aku mau baca kaosnya dulu tuh Hashtagnya Gerak Bersama Aman Bersama Apa artinya itu? Ini Gerak Bersama untuk Mengatasi tiga dosa pendidikan Hah? Tiga dosa pendidikan Satu Satu adalah Bully atau Melakukan apa namanya Perundungan Perundungan Yang kedua Kekerasan seksual Iya Yang ketiga intoleransi Wow Keren Jadi itu Gerak Bersama untuk mengatasi itu Sekaligus Untuk menebarkan profil pelajar Mancasila Wah Ini Pembukaan tuh ini baru pembukaan Udah jos ya Udah panas ini Langsung jos Tapi kamu gak tau kan Tebak Mas Kuku ini Ngajarnya dimana Tebak Tapi nanti Saya mau geser dulu Ke Mbak Randa Ayu Nurliana Dewi Panggilannya Mbak Nana Mbak Nana Dan Mbak Nana ini Saya tidak tau Tidak kenal Tapi yang menarik Mbak Nana ini sekolah Di S1 Universitas Negeri Jogja Sekolahnya apa Mbak? Sekolah pendidikan matematika Pak Matematika Pelajaran yang sangat saya suka Apalagi kalau gurunya gak masuk Nah Tapi yang menarik Dua kawan saya ini Adalah guru-guru hebat Anak-anak yang usianya Ya jauh Muda begitu Ya seusia saya lah kira-kira gitu Dan tentunya Pasti ada prestasinya Mbak Nana ini Pernah ngajar di Daerah perbatasan ya Mbak? Oke Pak Dimana Mbak? Satu tahun saya mengabdi di Belu NTT Di Belu NTT? Ngajar? Ngajar Pak Ngajar apa? Matematika di SMP Negeri Turis Kain Di SMP Negeri Turis Kain? Oke Itu program apa itu kok ikut-ikutan gitu? Itu dulu tahun 2016 kan Kemendikbud Mencanangkan program SM3T Oke SM3T Terjana mengajar di daerah 3T Terdepan, terluar, tertinggal Anda tertarik kenapa Mbak Nana? Pengabdian Mbak Wow Pengabdian Oke kita mau ngulik sekarang Dan saya mau ngulik dari Ladyverse ya Mbak Nana dulu Mbak Nana ini Pengabdian Guru adalah mengabdi Tapi saya dengar Anda belum PNS ya Tereng nih gue Pak GTT Enggak GTT Guru Tidak tetap Teka teki Oh akhirnya teka teki Guru tidak tetap ya Yang tidak tetap apanya tau Mbak sebenarnya? Masa depannya mungkin gak Pak Apalagi sekarang sudah P3K Yang kemungkinan ketika gak lolos P3K Bisa jadi tergantikan atau terisikan guru yang lolos P3K di sekolahnya nanti Kemana gak daftar? Daftar Pak Tapi di satu sekolah saya hanya Satu formasi dengan tiga guru GTT Terus Anda bersaing? Enggak bersaing dengan ketiganya Kebetulan di sekolah saya serdik semua Udah punya sertifikat pendidik semua Jadi Statuenya itu sebenarnya sama Kita udah punya serdik Cuman berarti masih kurang belajar di bagian tes yang lain Terus lolos gak? Belum Pak Masih tes tahap 2 nanti Masih muda Terus aja jangan khawatir Dunia akan berubah Apa pengalaman mendidik di perbatasan yang menarik Mbak Nana? Pengalaman mereka menerima saya sebagai Kan karena disana mayoritas 100% murid saya katolik Pengalaman saya itu lebih ke Saya terpukaf dengan mereka Toleransinya sangat tinggi Wow Ketika mereka disana ada pesta Disana ada berdoa Seperti biasa Kalau disini berdoa kebanyakan agamanya Islam Berdoa dilantangkan dengan agama bahasa Arab Kalau disana Kita lebih Gimana ya Mereka mengawali doa itu dengan Izinkan Izinkan kami Membacakan doa ini Dalam ajaran agama katolik Itu yang membuat saya pertama langsung ternyuh Wah ini berarti Menghargainya itu tinggi sekali Kalau disana Anda terganggu? Enggak Anda nyaman saja? Nyaman saja Asik ya? Asik Pak Dan ternyata ketika kita berada di komunitas Orang lain Di suku lain Di agama lain Bisa melakukan itu dan menerima Mungkin sama kali ya Kalau mereka disini ya Iya Kita doa dengan mayoritas Islam juga sama gitu Nyaman-nyaman saja? Nyaman Pak Ini menarik ya Dua orang yang bercerita pengalaman di perbatasan Satu mengajarkan bagaimana karakter Yang nanti anak-anak itu Oh hebat dan Pancasila isilah tadi ya Ya Mas Koko ya Iya Pak Anda ini Bener ya? Ngajar SD ya? Iya Pak Saya mengajar di SD Dari SD Penawangan Kemudian melanjutkan Pindah ke SD Delik 2 SD Delik 2? Tempatnya Delik Pak Tempatnya Delik ngumpak gitu ya Iya Mas Anda di SD mengajar apa? Saya mengajar di kelas 6 Kelas 6 itu mengajar di 5 MAPEL utama Yaitu 5 MAPEL? Iya 5 MAPEL utama Lu ilmu yang saya menikah apa 5 MAPEL? Apa aja itu? Yaitu PPKN Bahasa Indonesia IPA IPS Kemudian IPA IPS dan Matematika Tetapi sekarang kan dirangkum dalam tema Kemudian ada MAPEL lain Seperti Bahasa Daerah Bahasa Jawa Dan Kegiatan ekstra yang lainnya Kegiatan ekstra Saya memang bisa dapat Ilmu 5 MAPEL itu Sekolahnya dulu satu-satu Ada sebenarnya ada Satu ilmu yang bisa nyerap Banyak ilmu Itu bagaimana itu? Oke Pada dasarnya Di kuliah di kampus Saya kan memulai dari Karir yang sangat bawah sekali Pak Dari D2 Diploma 2 Di kuliah itu sebenarnya Kita diajarkan sebenarnya Bukan hanya tentang materinya Tetapi bagaimana kita mau belajar Jadi Growth mindset yang itu Yang saya pegang Jadi Ketika kita Mungkin belajar ilmu yang kita pahami Waktu D2 itu Masih segini Pak Jadi Waktu saya masuk ke sekolah Saya harus belajar lagi Tempat kerja saya belajar lagi Bagaimana hal-hal baru Jadi Ilmu yang saya dapatkan Itu akan berkembang Hal-hal baru lagi Kemudian saya belajar lagi Waktu kelas Kelas 6 itu Saya juga harus belajar lagi Bagaimana untuk ujian Nasional waktu itu Saya harus belajar Bagaimana menghitung Kelajuan, jarak Dan lain-lain gitu Itu mulai saya pelajari lagi Jadi tidak Jadi sinau terus Iya Bareng dong sinau sama muridnya Iya Bersamaan Benar gak mas? Ada-ada gium guru itu Sebenarnya gak pinter Dia hanya lebih pinter Satu malam Karena sudah mempersiapkan Benar gak? Iya Jadi Malah saya setuju Kalau guru itu Jangan merasa terlalu pinter Keren Kenapa ini? Karena guru itu Bukan Tujuannya Bukan mentransfer ya Mentransfer ilmu ya Pak ya Tapi Mengajak mereka untuk belajar Mengajak untuk belajar Jadi student center Kalau dalam pendidinya Pendidikan Jadi Siswanya yang belajar Melalui sebuah masalah Yang diberikan Problem based learningnya Dimana Kemudian mereka belajar Dari Dari apa yang Yang sambil guru Mengarahkan Kalau mereka mengalami Kesulitan Baru kita membantu Sekarang itu Learning how to Learn itu Lebih penting Daripada Mentransfer Jadi how to learn ya Sampai sekolah sampai S2 ya? Gak Pak Tapi Anda ngajar SD? Gak Dari SD Ntar-tar saya baca CV-nya itu lucu Anda ngajar SD Tapi juga Jadi dosen terbang Di UKSW Dari Sebenarnya 2020 Saya melakukan Ada seleksi untuk dosen Dan saya kebetulan Lolos dan Termasuk Peringkat yang Tinggi Dan ikut mengajar Mengajar apa? Untuk Untuk yang program profesi 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 guru PPG S1, S2 PPG itu Setelah selesai S1 Itu mereka akan Memperoleh program Profesi Satu tahun Atau tiga bulan Untuk perjabatan itu Satu tahun Itu biasanya untuk Fresh graduate Tiga bulan itu Biasanya yang PNS Seperti Biasanya tiga bulan Seperti Anusia pun Dia belum PNS kok Ya Pak Nana Belum kan Ntar-ntar Mas Ntar-ntar Anda ngajar disana Sedangkan Hari ini Anda Ngajarnya Di Apa mu? SD ini? SD Ndilik Anda ngajar SD Terus besok Ngajar mahasiswa Gitu ya? Ada perbedaannya? Perbedaannya Kalau di dalam Di dunia pendidikan Namanya pedagogik Yang satunya Andredogik Jadi pedagogik itu Mendidik seorang anak Mendidik seorang anak itu Lebih cenderung pada Bagaimana kita Mendampingi Seperti rasa Apa yang Bukan seperti polisi ya Mengayomi gitu Itu artinya Kita mengajak mereka Untuk Untuk berdiskusi Dan lain-lain Tapi kalau yang Andragogik itu Lebih cenderung Mereka itu mencari sendiri Dan kita itu Sebagai bahan diskusi Jadi fasilitator ya? Fasilitator Oke Tapi Nun Sewu Untuk per tahun 2021 ini Saya bergeser Jadi guru pamong Jadi Guru pamong itu Apa meneh? Ya Hampir sama mengajar Tapi ada dampingan Dari dosen lain Oh Tandem gitu ya? Anda PNS? Saya PNS Per 2010 Waktu masih Kuliah S1 pak Masih kuliah S1 Jadi golongannya berapa dong? Waktu itu Saya pakai diploma 2 Golongannya 2B 2B Sekarang? Sekarang 3C Mau maju 3D Sekarang maju 3D 3D Mau maju 3D Sekarang bayaran guru Udah lumayan ya mas 3D 3D Untuk golongannya Tergantung berkala Dan Tapi biasanya Sama yang bisa dapat Penghasilan take home Berapa dari PNS? Dari PNS itu Untuk yang Sekitar 3.700.000 Ditambah dengan Sertifikasinya Satu gaji pokok Jadi berapa kira-kira? Sekitar Hampir 5-6 lah 5 5-6 ya? Cukup untuk hidup? Kalau kalimatnya cukup Itu manusia tidak akan Ada yang cukup Tapi saya merasa bahwa Apa yang saya lakukan Itu cukup membahagiakan saya Wow Ini penting ini Yang penting Apa artinya banyak Tidak bahagia ya? Tapi kan dari UKSB Juga ada berduit lah? Ya Puji Tuhan Ekstrakulikuler itu Yang penting Kita bisa mengatur lah Karena itu yang Yang UKSB kan Sifatnya Daring Pak Pakai Zoom Kalau yang Yang sekarang Langsung ya Ini cerita dari Mas Kukuh Nah kalau kita bicara Mbak Nana ini Ngajarnya di SMA SMA Negeri satu Karangkubar Karangkubar Ini dapil saya dulu Banjarnegara ini Tempatnya di atas Dan saya udah pernah kesana Nah ini saya belum cerita yang lain Karena saya nanya gaji Yang PNS Dan ngajar ekstra Di UKSB Pasti Mbak Nana ini Agak ceritanya menyedihkan Ini ada tisu gak ya? Kita siap-siap nangis dulu Mbak Nana GTT Iya Pak GTT Guru horor Horor sekembang Kalau membicarakan honornya Kalau membicarakan honor Jadi guru horor Katanya Mbak Nana Dibayar berapa? Mbak kan di SMA ya? Oh Alhamdulillah Kalau sudah masuk SMA SLB Kan masuknya Pemprov gak Pak? Nyojok gitu loh Gak enak saya Ini bener apresiasi untuk Pemprov menurut saya Apresiasi apa? Karena gajinya jadi sesuai UMK UMK ya? Tapi UMKnya sayangnya Banjarnegara terendah ya? Terendah sejawa tengah Betul ya sabar Mbak Kamen bisa dapet take home pay berapa? Kalau satu bulannya 18-19 18-19 Sudah kagungan putra? Belum menikah Bapak Oh belum? Oh tenang berarti cukup? Oh cukup Gak orang Sang penting bahagia Sang penting bahagia Iya no Mbak Terus Apa namanya Ada income yang lain? Kalau saya sambil ngeles Tapi ngelesnya Mahasiswa calon S2 Atau yang cari Biasiswa LPDP Kayak gitu saya biasanya Jamin ngelesin calon mahasiswa LPDP Buat ajarin apa Mbak? Matematika dasarnya Pak Iya matematika dasarnya ya Karena kan kebanyakan yang mau mengejar S2 LPDP itu Sudah S1 dan sudah bekerja di bidang lain Jadi ketika untuk kembali ke matematika yang bahkan dasar-dasar itu masih susah gitu Pak Jadi makanya saya membaca peluang itu Jadi ngelesin untuk mahasiswa calon S2 LPDP Rumang sama aku rapo Mbak Aku hitung-hitungan Yurai Sowi bener Sudah lupa Pak Ini Mbak Nana ceritanya ya Jadi masih posisinya horror Maka tadi kita bicarakan Gimana ya cara merubah orang-orang hebat Kenapa sih dua kawan saya ini saya panggil Nah ini saya mau cerita Mbak Nana kan sering ikut lomba ya Kebetulan enggak Pak Lombanya medeni-medeni itu Mbak Itu lomba yang Anda juara kelas dunia ya Pak Itu yang terakhir berarti yang juara satu Samratulangi Award Samratulangi Award, apa itu? Itu perlombaan kompetisi tentang guru menampilkan model pembelajaran matematika Di saat pandemi yang gimana dia bisa menarik minat siswa Memberikan aktivitas ke siswa Pokoknya itu gimana caranya biar siswa itu Enggak lost selama pandemi ini gitu Pak Itu metode apa yang Anda kembangkan? Lombanya apa? Anda buat apa waktu itu? Saya kemarin mengangkat projek Saya meminta siswa membayangkan Coba adik-adik kalian bayangin Kalau kalian itu seorang teknisi Engineering Kalian harus membuat rancangan untuk PLTN Karena PLTN di Indonesia itu belum ada sampai saat ini Itu kelas berapa yang dia Ini kelas dua sebelas Sebelas semester dua Oke Kalau itu bisa lah ya membayangkan Kalau SD dong bisa ya Mas Ini kelas dua sudah ngerti ya PLTN gitu ya Oke 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 terus Karena ini sedang pandemi nih Jadi proyek kalian itu hanya bisa dibantu dengan foto-foto PLTN dari negara lain Oke Nah terus kalian gimana caranya menemukan cara untuk mengestimasi nih Harga pembangunan PLTN ini berapa gitu Nah jadi proyeknya adalah menghitung volume dari suatu gedung di PLTN Ada gedung pendingin di PLTN gitu Bentuknya Biasanya kan kalau untuk bentuk bulat Volume Kubus Balok Bulat gitu kan sudah ada rumus pastinya Nah sedangkan kalau di gedung pendingin nuklir itu kan bentuknya melengkung begini Nah karena ada bentuk kurvanya gitu Itu itu nggak ada rumusnya Nah makanya disitu mainlah matematika Kita sedang belajar bahwa integral disitu gitu Pak Oh integral Oke Dan mereka paham ya Iya paham karena kita juga menggunakan menggandeng platform ada aplikasi GeoGebra gitu Pak Jadi kita juga menggandeng IT untuk menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan matematika Katus nih Saya sudah membayangkan Ketok aku naik meluk kelasmu aku bolos gitu Tapi asik ya Menariknya apa sehingga anak-anak kemudian terlibat karena Nggak banyak loh Saya selama dulu belajar matematika Guru mesti jelasin rumus Jelimet Jelai Mual perut saya Kenapa Anda mengajak Atau punya metode Atau apa yang menginspirasi Sehingga Ada gagasan untuk Berimajinasi Titik awalnya adalah Murid-murid yang punya pandangan seperti Pak Ganjar Kalau matematika itu wangel banget Terus apalagi tingkat SMA itu sudah banyak yang abstrak Sudah ketemu X, Y, S, Y ini tuh nggak tahu mau buat apa gitu Nah makanya belajar dari situ Kita ngambil titik poinnya adalah Ini tuh mau digunakan untuk apa Kalau dinyata Katus ini guna Ketika siswa udah tahu ini buat apa Mereka biasanya lebih termotivasi Oh ini tuh ada gunanya kalau kita belajar Jadi terapan ya Kita lebih ke penerapannya Gimana caranya siswa tahu Oh ini tuh digunakan untuk menyelesaikan masalah ini Kalau kamu pengen jadi teknisi Pengen jadi engineering Yuk belajar matematika bareng-bareng Untuk menyelesaikan ini Dan itu ditarik dalam konseptualisasi Teori matematikanya Nanti ketemunya dimana itu Kan ini Dari hasilnya dulu ya malah ya Kalau dulu kan orang menjelaskan Ini nanti untuk ini Jadi dibalik Sekarang kamu ngitung dulu Nah ini konseptualisasi ke teorinya Kan jadi malah diundurkan Gitu ya Iya bener pak Bener ya Iya Terus gimana itu cara menjelaskan pada mereka Sehingga mereka paham Jadi pertamanya Kita lebih membawa ke yang menyenangkannya dulu nih pak Menyenangkan Nah dengerin ya Matematika menyenangkan Menyenangkan Oke Menyenangkannya dengan kita beri tantangan kayak gitu Itu siswa lebih Engage pak Tetap lebih termotivasi untuk Terlibat aktif di pelajaran ini Karena itu suatu proyek Bentuknya Nanti siswa itu akan lebih Diskusinya akan lebih jalan Mereka gak cuman ngitung di kertas Ini integral begini XYXY gitu aja Enggak Jadi karena mereka sudah melibatkan IT Nanti mereka masih presentasi di kelas Mungkin karena itu Nanti ada Apa Presentasi errornya juga Nanti saya tanya ke mereka Ini kenapa bisa errornya segini Gimana cara menimalkan errornya gitu Jadi kan sebenarnya matematika itu gak hanya sebatas Ngitung-ngitungnya aja Tapi kan matematika itu cara berpikirnya Cara berpikir Cara berpikir Dan ketika mereka bekerja Individu atau tim? Ini kalau yang sekarang Karena pandemi Jadinya individu pak Individu ya Mampu mereka Bisa 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 Kalau ada kesulitan Apa yang dilakukan oleh mereka? Kita karena kelasnya masih zoom Jadi masih bisa pak Kita Kesulitan siswa itu Biasanya hanya karena sinyalnya Bukan di materi pembelajarannya Kalau menurut saya Oh Jadi mereka secara materi bisa ya? Iya bisa Kalau untuk materi ini Dengan pembawaan pendekatan seperti ini Bisa Itu lebih gampang? Lebih gampang Daripada kita memulai Dari saya memulai Dari Rumusnya Bentuk umumnya begini Kamu mengerjakan Tentukan integral ini Itu lebih susah Kita lebih mending bawa ke proyeknya dulu Kita bawa main-main dulu Main tantangan dulu Baru nanti Kita bawa ke bentuk umum Atau bentuk-bentuk yang lain Mbak Nana pernah ngeriset gak? Kira-kira dari orang yang sebel matematika Menjadi cinta matematika Karena metode Pernah gak? Ya kalau gak riset Pernah gak ngamatin Sehingga Bergeser mereka Ini jadi seneng Karena menyenangkan matematika itu Riset saya Kecil-kecilan di kelas Ketika siswa Jalannya diskusi Terus mereka bisa mbakatin Oh alah Mau ngini kita Gitu loh Di tingkat SMA Ketika siswa bisa Oh alah Mau ngini kita Itu hasil bangganya bagi saya Tiba Gampang Nah ini Si pilih kit Gitu ya Itu sudah kebanggaan sendiri Untuk guru matematika SMA loh pak Dan itu keluar dari mulutnya siswa Keluar Oh disampaikan Alah Tiba yang ngini Tabung Ada gak tampilan dia Apa namanya Dia exciting Tiba yang ngini Terus nanti Sok-sok Ya gak sok-sok Terus langsung Exciting untuk mengajarkan Ketemannya Alah Ini keren Keren Dan anda ikut lomba-lomba itu ya Oke pak Juara berapa? Yang terakhir itu Juara satu Alhamdulillah Juara satu Oke Terus Dapat apa? Reward apa itu? Rewardnya Saya lebih ke kesempatan Dan pengalamannya Pengalamannya Karena itu pengalamannya Saya bisa ikut Jadi pembicara Di internasional seminarnya pak Wow Itu pengalaman luar biasa Jadi anda menjadi Pembicara di internasional seminar Matematika Matematika Atau metodenya Metodenya Tentang tadi Proyek tadi itu Tentang proyek tadi Mbak itu mungkin gak ya Cara belajar Menyenangkan Itu diadop Oleh guru Atau mata pelajaran Yang lain Sebenarnya Semua Mata pelajaran itu Harus Bisa disampaikan Dengan cara Yang menyenangkan Oke 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 Itu Semera internasionalnya Tentang metode itu Oke Dan anda menjadi pembicaranya Keren ya Bayarannya dikit Prestasinya bagus Membuat Apa Ya cerita yang menarik Inovatif Dan tentu ini Menginspirasi Juga kepada Kita-kita Baliklah ke Mas Kukoh dulu Mas Kukoh Saya pernah dengar cerita Anda ngunjungi juga Ke siswa-siswa ya Iya Pak Waktu itu Saya masih di penawangan Karena tingkat Penawangan itu Sekolahnya satu atap TK SD SMP Dan saat itu Satu atap itu atapnya bocor gak? Satu atap Artinya Waktu itu dikepalai oleh satu Mas Waktu itu Busri Kemudian Pak Eko Yulianto Jadi bareng-bareng gitu ya Sekolahnya Dan itu Jalannya ke sana jelek Wah Rusak sekali Sekarang Puji Tuhan Juga terima kasih Untuk Pemerintah Kabupaten Semarang Sudah Dalam berapa tahun ini Mungkin sudah mulai Di beton Tapi tetap Kerusakan itu cepat Sekali Karena itu di tengah hutan Di tengah hutan ya Aku jenis yang ngisin ya Aku take on doing ini Tapi gak apa-apa Wong ini cerita disitu Dan Anda juga Ikut lomba-lomba Iya Pak Terima kasih Saya itu Saya berterima kasih Sekali Pertama pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Karena dari Provinsi Jawa Tengah Itu sebenarnya Mengkader saya Waktu itu Untuk Oh Ternyata ada loh Kegiatan untuk Mengikuti lomba gitu Daun awal-awal Dan Saya terus berkembang 2015 Misalkan Juara Inobil 2016 Anugerah Konstitusi Kemudian KHD South East Asia Dari South East Asia KHD Untuk KHD KHD Dari Siam Mio Kitab Masuk dalam list 20 30 Dari Asia Tenggara Untuk Sains Guru Sains Kemudian 2017 Artikel Ilmiah Beringkat 2 Dari hampir 4 ribuan Kemudian 2015 Juga Saya lupa Juara 1 Untuk Artikel Ilmiah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kemudian 2018 Juara Komik Buku Komik Tingkat Nasional Juara 3 Kemudian 2020 Juara Penghargaan Dari Astra Lingkar Astra Kemudian Dari Apresiasi Guru Inspiratif Dan Inovatif Yang Kebetulan Juga Mendapat Apresiasi Dari Pak Gejar Kemudian Dari 2020 Juga Dapat Top 50 Global Teacher Prize 50 Global Teacher Prize 50 Dan Anda nomor 51 atau Saya Kurang tahu Tapi Agak Peringkatnya Kelihatnya Agak Atas Masuk Dalam 50 Global Teacher Global Prize Global Teacher Prize Dunia Global Teacher Prize Dunia Ini kelas dunia Dan saya dengar Anda tidak boleh Ikut lomba lagi Ada beberapa Yang Banyak yang Sudah di blacklist Seperti di Mahkamah Konstitusi Tidak Tidak Boleh Di Apresiasi Di Blacklist Kelakuannya Karena Keseringan Juara Jangan Jalah Ada Beberapa Yang Sudah Beberapa Kali Sudah Sering Juara Kemudian Ada Yang Di Waktu Bersamaan Kan Kemendikbud Biasanya Mengadakan Lomba Bersamaan Dan Satunya Kalau Sudah Juara Nanti Kan Ada Efek Lain Misalkan Ada Undangan Dan Lain Nanti Akan Double Saya Sudah Merasakan Beberapa Kali Undangan Double Tahun 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 2016 2015 Dan Berapa Kali Dan Itu Akhirnya Di Blacklist Kemudian Banyak Beberapa Yang Sudah Tidak Diperkenankan Untuk Ikut Tapi Sebenarnya Bukan Itu Saya Rasa Ada Waktunya Untuk Yang Lain Generasi Yang Lain Kadrisasi Ya Itu Tidak Masuk Kategori Black White Lace Kenapa White Lace Karena Black Lace Itu Kesannya Ini Hitam Ini putih Seperti Rambut Saya Kenapa Keseringan Juara Sampai Tidak Boleh Ikut Dan Itu Ada Di Jawa Tengah Jadi Saya Tampilkan Mas Kukuh Ini Seperti Ini Nah Ketika Kemudian Anda Sudah Banyak Mengikuti Lomba Lomba Yang Seperti Itu Mana Mas Di Antara Lomba Itu Yang Bisa Anda Dorong Untuk Anak Anak SD Ini SD Yang Bermanfaat Untuk Anda Tampilkan Tampilkan Metode Menyenangkan Tadi Kalau Apa Yang Didorong Agar Anak Anak Tadi Tidak Dosa Tiga Dosa Besar Pendidikan Tiga Dosa Besar Pendidikan Saya Tertarik Ini Menarik Karena Kami Sendiri Juga Mikirin Itu Apa Dari Hasil Lomba Lomba Yang Kemudian Bisa Memperbaiki Itu Kalau Tiga Dosa Pendidikan Kebetulan Saya Agen Pusat Penguatan Karakter Yang Dari Kemendikbud Jadi Saya Harus Ikut Mengkabanyikan Bahwa Kita Harus Menyebarkan Profil Pelajar Pancasila Tiga Dosa Besar Pendidikan Untuk Yang Saya Tampilkan Di Dalam Proses Lomba Lomba Itu Biasanya Ada Tiga Konsepnya Yaitu Inovasi Prestasi Dan Juga Dedikasi Nah Misalkan Sebagai Contoh Ketika Lomba Lomba Anugrah Konstitusi Atau Lomba Lain Itu Saya Membuat Misalkan Lingkar Astra Lingkar Astra Yang Terbaru 2020 Itu Saya Membuat Sebuah Market Dari Kardus Market Dari Kardus Market Apa Itu Market Itu Terdiri Rumah Kemudian Ada Ada Kipas Kemudian Itu Konsepnya Adalah Energi Angin Energi Air Akan Merubah Menjadi Listrik Listrik Paralel Dan Juga Seri Nah Itu Saya Bawa Ke Dalam Ke Situ Kemudian Yang Lain Yang Lagi Misalkan Yang KHD Itu Saya Buat Seperti Robot Tapi Robot Dari Kayu Robot Dari Kayu Dari Kayu Kayu Itu Dengan Sistem Injeksi Seperti Suntian Waktu Itu Saya Buat Jadi Seperti Bego Oh Gerak Bisa Gerak Tapi Yang Menggerakkan Dengan Injek Itu Diambil Airnya Dimasukkan Kedalam Wadah Wadahnya Itu Nanti Akan Dibersihkan Air Kemudian Menjadi Kemudian Setelah Bersih Masuk Kedalam Bentuk Bentuk Itu Menjelaskan Tentang Sifat Sifat Secair Dari Atas Ke Bawah Saya Yaitu Di Tuntang Yang Kebetulan Saat itu Mengalami Kendala Yaitu Tentang Ecing Gondok Yang Banyak Sekali Rawa Pening Kontekstualnya Itu Saya Masukkan Dalam Konsep Pembelajarannya Kemudian Saya Kembangkan Dengan Sesuatu Yang Unik Itu Anda Berikan Ke Anak-anak Apakah Anak-anak Anda Bawa Ke Lokasi Untuk Ke Lokasinya Mungkin Yang Lain Tapi Waktu Medianya Digunakan Untuk Itu Kemudian Nanti Akan Terhubung Juga Nanti Mereka Akan Melihat Mereka Sebenarnya Setiap Hari Melihat Itu Oh Lewat Pas Mau pergi Sekolah Gitu Ya Tapi Mereka Mengatasinya Problem Solving Itu Yang Coba Saya Arahkan Dalam Proses Pembelajaran Dan Problem Solving Itu Sesuatu Yang Menarik Sesuatu Yang Yang Apa Ya Dekat Dengan Mereka Stop Motion Seperti Animasi Gitu Nah Itu Mereka Waktu itu Sering Pakai HP Waktu itu Sebelum Pandemi Pakai HP Nonton Sound The Sip Kenapa Kok Saya Buat Sendiri Sebenarnya Saya Buat Kemudian Saya Buat Kemudian Saya Ajarkan Ke Mereka Pas Ada Lomba Saya Tulis Kemudian Saya Kirimkan Oke Saya Mau Mau Pengen Dapat Responnya Mas Kukuh Dari Mbak Nana Mbak Matematika Ditakuti Mbak Terus Kemudian Menjadi Menyenangkan Gerakan Sekolah Menyenangkan Atau gerakan Belajar Menyenangkan Kalau Jenengan Modanya Biar Menyenangkan Anak-anak SD Sehingga Dia Bergairah Untuk Belajar Gitu Apa Mas Pengalaman Jenengan Saya Tetap Pada Konsepnya Adalah Satu Konteks Jadi Ketika Kita Menghadapi Masalah Di lingkungan Sekitar Siswa Itu Kita Aja Untuk Bagaimana Solusinya Itu Kemudian Saya Bawa Kedalam Sebuah Kelas Kemudian Saya Membuat Sesuatu Yang Dekat Dengan Anak Itu Apakah Itu Bentuknya Apa Namanya Kartun Apakah Itu Namanya Media Tapi Dekat Dengan Mereka Kalau Dekat Dengan Mereka Mereka Pasti Akan Senang Nah Kalau Mereka Senang Kemudian Mereka Dapat Sesuai Tahu Solusinya Untuk Mengatasi Masalah Itu Mereka Saya Mengajari Tentang Mensana Incorporisano Itu Saya Ingat Sekali Itu Ternyata Saya Ingat Sekali Guru Saya Membawa Sebuah Radio Radio Itu Dinyalakan Kemudian Dia Menjelaskan Sambil Itu Dan Dijelaskan Dengan Apa Yang Dihadapi Kalian Jalan Dari Rumah Kesini Tempat Les Gurunya Itu Berarti Tubuh Kalian Akan Sehat Itu Kan Akan Bener Berkaitan Mengalami Dan Itu Akan Terbawa Sampai Saya Mungkin Sampai tua Dan lain-lain Itu Akan Terbawa Jadi Nyantol Nyantol Dipikiran Dan Itu Mudah Dibayangkan Benar-benar Mereka Merasakan Melihat Dan Menemukan Solusinya Menarik Menarik Jadi Ternyata Bisa Juga Mbak Nana Dibawa Dibawa Kepada Yang Lain Dan Punya Pengalaman Masa Lalunya Juga Mbak Nana Tadi Apa Fun teaching Jadi Belajar Menyenangkan Yang Kemudian Bisa Kita Terapkan Sampai Dengan Hari Ini Murid-murid Jenengan Itu Kategori Seneng Stress Antusias Untuk Ikut Belajar Matematika Atau Seperti Apa Setelah Melihat Dalam Kategori Antusias Antusias Jadi Antusias Berapa Kelas Yang Anda Handle Saya Tahun Ini Berarti 8 Kelas Masing-masing 36 Siswa 8 Kelas Oke Banyak Ya Itu Mbak Guru Kayak Anda Di Sekolah Ini Ada Berapa Kebetulan Ada Banyak Sebenarnya Semua Bisa Seperti Itu Pak Mungkin Hanya Yang Tersorot Oleh Yang Namanya Penghargaan Itu Hanya Baru Beberapa Yang Memberandikan Diri Untuk Mencoba Ikut Nominasi Ikut Lomba Lomba Sebenarnya Banyak Sebagai guru Yang melihat Biasanya Matematika Menakutkan Anak-anak Sering Tidak Mampu Bahkan Tidak Hanya Itu Soal Literasi Pisah Kita Juga Rendah Anda Merespon Soal-soal Itu Anda Pesimis Melihat Anak-anak Pelajar Kita Anda Optimis Atau Luah-luah Pisah Kita Naik Gitu Loh Pisah Kita Memang Masih Sepertinya Tahun Ini Masih Lima Terbawah Sepertinya Nah Itu Kan Karena Pisah Itu Lebih Keliterasi Dan Numerasi Nah Makanya Dari Kemendikbud Sendiri Kan Program Sudah ANBK Soalnya Sudah Mulai Keliterasi Numerasi Nah Disitu Saya Mulai Membawa Ke Projek Projek Itu Pak Karena Soal-soal Di Pisah Itu Kebanyakan Soal Yang Berangkat Dari Masalah Berangkat Dari Masalah Lalu Siswa Diajak Untuk Menyelesaikan Masalah Itu Tapi Gak Hanya Dengan Satu Konsep Bisa Jadi Dengan Matematika Bisa Dengan Fisika Bisa Dengan Keduanya Jadi Sudah Multidisiplin Sudah Diajarkan Jadi Ketika Kita Mau Membicarakan Pisah Pun Harusnya Gak Hanya Matematika Stem Kalau Kita Ngelihat Potensi Anak-anak Kita Katakan Yang Seperti Itu Anda Optimis Gak Pisah Bisa Naik Butuh Waktu Tapi Bisa Sebagai Guru Satu Tugasin Pesahnya Naik Kira-kira Apa Yang Anda Butuhkan Yang Pertama Harus Dirubah Itu Cara Mengajarnya Karena Seperti Yang Diketahui Memang Kebanyakan Yang Diajarkan Itu Bermula Dari Rumus Dari Rumus Ini Menyelesaikan Ini Sudah Selesai Tamat Sedangkan Ketika Kita Bicara Pisah Itu Tadi Berangkat Dari Suatu Masalah Kadang Siswa Tahu Penggunaan Rumus Tapi Gak Tahu Ketika Itu Diterapkan Di Konteks Atau Kebalikannya Mereka Tahu Masalah Ini Cuman Mereka Bingung Mau Rumus Yang Mana Karena Saking Banyak Rumus Yang Ada Di Otak Mereka Biasa Gak Bisa Membedakan Apa Fungsi Matematika Oke Dalam Mengajar Di Banjar Negara Itu ya Dengan Melihat Situa Seperti Itu Kan Katanya Gurunya Lebih Banyak Yang Horor Daripada Yang PNS Bener Kalau Di Sekolah Saya 59 Guru 20 Yang Horor Lebih Banyak Itu Biasanya Guru PNS Katanya Udah Biar Dikerjain Yang GTT Gitu Enggak Sama Sama Oke Bagus Makanya Menyenangkan Ini Laporan Kesayang Biar Biar Disuruh Disuruh Nah Mana Ketika Anda Harus Mengajarkan Kepada Anak Anak Kesulitan Apa Atau Fasilitas Apa Kemudian Yang Dibutuhkan Agar Kemudian Ini Menjadi Cepat Transferable Dan Anak Kanak Menjadi Lebih Paham Cepat Tahu Ya Dengan Gimik Gimik Yang Tadi Dibuat Ya Buat Lomba Lomba Dengan Apa Namanya Anda Buat Lomba Lomba Kuis Kuis Gitu Ya Apa Kira Kira Kesulitannya Kalau Dari Segi Fasilitas Karena Di Benjar Negara Daerah Pegunungan Dan Zona Sisi Sekolah Saya Itu Bisa Sampai 25 Kilometer Lebih Nah Itu Jadi Ketika Masa Pandemi Seperti Ini Ketika Kita Mau Mencoba Inovasi Yang Misalkan Kita Mau Zoom Terus Itu Siswa Susah Masih Sinyalnya Susah Atau Mungkin Bisa Jadi Listriknya Susah Disana Nah Tapi Kalau Dari Sisi Input Siswanya Itu Biasanya Siswa Tergantung Pembawaan Lingkungan Dan Gurunya Nah Terkadang Ketika Mereka Berasal Dari Suatu Lingkungan Yang Orangtuanya Itu Lebih Mendukung Siswanya Untuk Bekerja Apalagi Ini Sekarang Dikiranya Di rumah Hapenan Padahal Hapenan Itu Belajar Si Orangtua Hanya Tahu Siswanya Anaknya Hapenan Akhirnya Disuruh Kerja Ikut Ke Kebun Ikut Ke Ladang Dikiranya Hanya Main Game Padahal Halo Orangtua Anakmu Itu Lagi Belajar Kata Bu Guru Bun Anak Jangan Dimarah Kalau Fasilitas Di sekolah Cukup Memadai Memadai Alhamdulillah Mulai Jalan Pengalaman Mas Kuko SD Itu Sulit Kalau Mungkin Lebih SMA Mulai Ada Mereka Survive Bisa Ngakal Ngakali Tidak 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 Lebih Rumit Mas Apa Fasilitas Atau Alat Yang Mungkin Jendengan Perlukan Mengatasi Situasi Sulit Apalagi Kemarin Mereka Belajar Dari Rumah Oke Kalau SD Itu Benar Jadi Susahnya Karena Jumlahnya Juga Banyak Sekolah SD Itu Jumlahnya Banyak Dengan Biasanya SD Itu Gurunya Dengan Terbatas Jadi Gurunya Lebih Sedikit Dibandingkan Ada 50 Di tempat Saya Gurunya Ada 9 Kepala Sekolah 1 Jadi 10 Jadi Jumlah Guru Dan Sudah Mepet Kemudian Sarana Prasarana Biasanya Juga Lebih Minim Karena Kalau Sekolah Sekolah Besar Itu Biasanya Mereka Sudah Secara Sarana Prasarana Mereka Sudah Baik Tapi Kalau Sekolah Kecil Untuk SD Itu Memang Kita Membutuhkan Banyak Misalkan Contohnya Untuk Perpustakaan Saya Tidak Tidak Kekanut Tapi Beberapa Sekolah Perpustakaan Itu Banyak Sekolah SD Yang Tidak Mempunyai Kemudian Mereka Tidak Mempunyai Misalkan Buku-buku Punya Gedung Tapi Tidak Punya Buku Atau Bukunya Sudah Sudah Banyak Yang Kada Luarsa Tahun 70-an 70-an Enggak Tapi Kan Itu Nanti Akan Ada Hubungannya Dengan Aset Kalau Misalkan Penghabusan Aset Kemudian Guru-guru Dengan jumlah Sedikit Itu Biasanya Beban Pekerjaan Non Guru Juga Banyak Contohnya Ada yang Jadi Operator Sekolah Jadi Bendahara Pos Kemudian Jadi Persediaan Pengatur Persediaan Feknis Ya Hal-hal Yang seperti itu Akhirnya Dari SD Itu Jumlah Guru Yang sedikit Itu Harus Dimaksimalkan Sepenuhnya Itu Yang Menjadi Kendala Jadi Dia Ngurusi Enggak Mengajar Saja Tapi Administrasi Sekolah Kalau Di SMA Mungkin Ada TU Kalau Di SD Tidak Ada Kita Adalah TU Kita Adalah Operator Kita Adalah Kita Adalah DK Bimbingan Konseling Juga Ekstra Juga Jadi Semuanya Memang Kedepan Memang Saya Lihat Arah-arahnya Memang Beberapa Sekolah Mengalami Regrouping Cuma Saya Juga Merasa Sangat Teris Di Beberapa Sekolah Kan Tidak Mungkin Memang Jumlah Siswanya Sedikit Tapi Dia Jarak Antara Sekolah Satu Cukup Jauh Jadi Kalau Di Regroup Juga Masalah Kalau Orang Tuanya Kadang Bekerja Dia Harus Antara Dulu Mas Oke Tadi Kalau Ngeliat Anak SD Sekarang Banyak Bullying Oh Iya Betul Dan Anda Rasakan Di Sekolah Anda Iya Saya Juga Merasakan Iya Bukan Hanya Di Sekolah Saya Diskusi Dengan Banyak Sekali Guru Guru Ceman Sejawat Biasanya Yang Paling Banyak Apa Bullying Itu Sifatnya Macam Macam Kadang Hanya Sebuah Secara Verbal Secara Verbal Misalkan Namanya Kadang Guyon Tapi Mereka Menyebut Nama Orang Tuan Jo Aku Tahu Seperti Itu Anaknya Pake Nama Bapaknya Kadang Pekerjaan Orang Tuanya Bukan Pekerjaan Yang Di Dalam Tanda Petik Cukup Layak Itu Juga Salah Satu Kemudian Saya Lebih Menyikapinya Banyak Juga Yang Sifatnya Bias Gender Misalkan Si Perempuan Dia Lebih Dihina Dibully Seperti Itu Kemudian Ada Banyak Sekali Pembulian Yang Sifatnya Lebih Cenderung Niatnya Guyon Tapi Tidak Tahu Bahwa Itu Orang Yang Yang Diberikan Candaan Itu Sebenarnya Merasakan Sampai Sakit Kadang Dia Dihina Dengan Nama-nama Panggilan Misalkan Darko Padahal Namanya Darko Itu kan Dia Terbawa Kadang Orangnya Lelet-leletan Itu kan Dia akan Terbawa Karakternya Apa aku Seperti ini Tidak semuanya Seperti itu Mas Kukov Anda mendengarkan Itu Kalau melihat Langsung Apa yang Dilakukan Jendengan Kepada Mereka Nah Kita Jelas Sebagai guru Jelas Memberikan Bimbingan Untuk hal itu Kita juga Mengajarkan Tapi kita Juga tahu Bahwa Waktu kita Dengan siswa Itu kan Sekarang Sampai jam Sepuluh Batasnya Itu kita Tidak cukup Untuk mengawasi Saya Beberapa kali Bimbingan Ternyata Tindakan bullying Itu dilakukan Di luar Jam Sekolahnya Nah itu Yang Yang coba Saya coba Apa namanya Komunikasi lagi Seperti yang Saya sampaikan Bahwa prosesnya Itu sepertinya Akan terus-menerus Jadi saya akan Mengajari lagi Nanti generasi Datang yang lagi Saya akan mengajari Dari awal lagi Kemudian generasi Datang lagi Padahal kalau itu Sudah selesai Dari sekolah Guru Tidak bisa menjangkau Nah itu Sebenarnya lebih cenderung Pada bagaimana Kita komunikasi Dengan orang tua Orang tua Tapi Ada tidak Forum orang tua Wali murid Ngobrol Dikandani Saya pernah Perasaan saya Kecil juga Pernah dibully Kita juga Nakal Juga pernah Orang tua Dipanggil Karena saya Nakal Juga pernah Jadi saya merasakan Oh iya Seperti itu Anda komunikasi Dengan wali murid Bagaimana Kita komunikasinya Keinginan Tapi kita Harus juga Menyampaikan Apa yang bisa Diperbaiki Tapi Tapi Nanti saya Pak Niku Radi mungkin Nek HP Whatsappan Dipun Awasi Ngi Kulau Ngin Nengali Kok Kok Ada kata-kata Yang kadang-kadang Kurang Bahas Tapi Tapi Kita Hanya Hanya Sedikit Tapi Lebih Banyak Kita Memberi Penguatan Karena Seperti yang Saya Sampaikan Mereka Itu adalah Orang tua Dalam Tanda petik Rasa Sayangnya Itu Sudah Bagaimana Kita Mengkomunikasikannya Dengan baik Ke mereka Oke Makasih Mas Kuko Terakhir Saya mau Pargir Mbak Nana Dengan Situasi Seperti itu Mbak Nana Sebenarnya Ada dua Pertanyaan saya Harapan Anda Kepada Dunia pendidikan Sebagai guru Hari guru Apa sekarang Harapan saya Lebih Ke Lebih Banyak guru Yang bisa Menjadi Seorang pendidik Gak cuma Seorang pengajar Menjadi pendidik Jadi kita Gak cuma Transfer ilmu Seperti yang Disampaikan Mas Koko Tadi Tapi kita Mendidik Entah itu Dari segi bullying Pencegahan bullying Pembentukan Karakter Pola Berpikirnya Jadi kita Gak cuma Transfer Misalnya Saya hanya Transfer Matematika Aja Kita lebih Mendidik Bagaimana Karakter mereka Nanti terbentuknya Lebih ke Untuk Hari guru ini Mengajak Semua guru Untuk Bergerak Dengan hati Harapan Bergerak Bergerak Dengan hati Harapan Institusi Harapan Pribadi Waduh Harapan Pribadi Ya didengar ini Nanti semua Melihat Pak Menteri Melihat Semua melihat Di hari guru Kira-kira Harapan Pribadi Ibu guru Terlalu tipis Tapi prestasinya Luar biasa Kemudian Menginspirasi Sehingga Pengambil Keputusan Bisa memberikan Yang terbaik Rasanya sih Kalau saya Boleh Dikasih Kesempatan Milihnya Gak terlalu Sulit Siapa Harus dijadikan PNS Siapa Harus dikasihkan Jabatan Dengan Iger Yang sangat Luar biasa Makasih Bapak Ibu guru Mudah-mudahan Tetap Pelaten Dengan Anak-anak Bangun Karakter Itu Keren Banget Gerakan Menyenangkan Dalam Belajar Van Tijeng Itu Mesti Dilakukan Dan Kita Tingkatkan Pisah Kita Ini Kayaknya Indonesia Mesti Kita Kebut Kita Rebut Pembangunan SDM Dengan guru-guru Yang hebat Seperti Anda Berdua Terima kasih Untuk Semuanya Mudah-mudahan Menginspirasi Dari Dua Teman Saya Yang hebat Mas Kuko Dan Mbak Nana Terima kasih Salam Buat murid-murid Tersayang Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Alaykum Salam Alaykum Salam Alaykum Salam